Inovasi yang kemudian melatar belakang revolusi industri membuat segala sesuatu jauh lebih mudah, jauh lebih baik. Ya, ketika kita berbicara revolusi industri 4.0 tentunya kita tidak bisa melihat revolusi industri 4.0 saja. Kita harus melihat revolusi-revolusi yang telah terjadi sebelumnya. Apa yang terjadi? Di tahun 1917-1964 adalah periode pertama atau revolusi industri pertama. Di sini terjadi penemuan mesin world. Dan pada saat itu, industri terutama di Inggris menjadi jauh lebih efisien dan skalanya jauh lebih masif. Ini juga kemudian merevolusi sebuah proses produksi bukan hanya di Inggris tapi juga melebar ke Eropa. Di mana kita kenal sekarang Inggris dan mayoritas negara-negara Eropa sebagai negara maju karena mereka memang yang pertama kali menggunakan secara masif mesin uap dan menjadi titik awal bagi industri dunia. Kemudian pada tahun 1870, ini adalah revolusi industri 2.0. Ini terjadi karena ada penemuan baru, yaitu cahaya, listrik. Dari listrik dan cahaya ini, pada akhirnya membuatnya berbeda dengan apa yang terjadi di periode-periode sebelumnya. Terutama periode setelah 1764, yaitu setelah ditemukannya mesin uap. Sekarang proses produksi, sekali lagi, menjadi jauh lebih efisien, jauh lebih efektif dan dengan skala yang jauh lebih masif. Di sini juga Adam Smith sebagai bapak ilmu ekonomi mengeluarkan bukunya, yaitu The Wealth of Nations di periode revolusi industri kedua. Nah, di revolusi industri kedua ini Adam Smith juga kemudian mengemukakan sebuah teori spesialisasi produksi yang mana ini juga terilami oleh sebuah masifnya proses produksi yang jauh lebih masif, jauh lebih efisien dibandingkan dengan periode sebelumnya. Kemudian kita melihat dalam perkembangannya lebih lanjut tahun 1969. 1969, penggunaan komputer, supercomputer, ini yang kemudian diawali oleh Amerika, ini menjadi periode baru bagi revolusi industri, yaitu revolusi industri 3.0. Di revolusi industri 3.0 ini kita bisa melihat betapa kemudian penggunaan komputer, penggunaan teknologi-teknologi yang jauh lebih cantik dibandingkan dengan sebelumnya. Sekali lagi, merevolusi industri di dunia secara keseluruhan, ini titik awal bagi kemudian produksi yang jauh lebih masif, jauh-jauh lebih ekonomis. Nah, kemudian dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama, tidak lebih dari 100 tahun, pada tahun 2016, di World Economic Forum di Davos, mentasbihkan tahun itu, tahun 2016, sebagai revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 ini sebenarnya adalah sebuah pengembangan lebih lanjut dari apa yang telah terjadi di revolusi industri ketiga. Revolusi industri ketiga, komputer, teknologi, di sini ketika revolusi industri 4.0, kita berbicara juga penggunaan teknologi, tapi jauh lebih high-tech. Apa itu? Yaitu penggunaan teknologi digital. Apa yang kita sebut, apa yang biasa kita sebut sebagai digitally enabled industrial revolution. Nah, di sini kita bisa melihat perkembangan e-commerce. Di sini juga kita bisa melihat perkembangan IoT, atau Internet of Things, yang melandasi perkembangan industri, sekali lagi, jauh lebih masif, jauh lebih efisien, dan menggunakan tenaga kerja, dan faktor produksi jauh lebih sedikit, dan menghasilkan output yang jauh lebih banyak. Intinya, ketika kita bicara mengenai revolusi industri, merujuk pada proses atau teori skampiterian, innovation is a process of creative destruction. Artinya, sebuah inovasi, sebuah revolusi, ini menggantikan yang lama, yang mana yang baru ini jauh lebih efisien. Tetapi, tentunya, ada yang digantikan. Ada yang digantikan. Bagaimana cost and benefit-nya? Nah, ini yang seharusnya kita bisa lihat. Tapi, secara umum, kita bisa melihat bahwa inovasi yang kemudian melatar belakangnya revolusi industri, membuat segala sesuatu yang jauh lebih mudah, jauh lebih baik. Adalah incumbent, atau perusahaan-perusahaan, yang selama ini menggunakan teknologi-teknologi lama, yang kemudian harus beradaptasi. Berhadapan dengan new entrance, atau pendatang-pendatang baru. revolusi industri 4.0. Segala sesuatunya tentunya berubah. Apa saja?